Ya, kita bersama dengan Kapten Cricket Super 6 Putri Papua Mary dan... Oke, untuk Kapten, Mbak Mary Meraih Medali Emas Pertama Pahun Papua Bagaimana komentarnya, bagaimana rasanya? Rasanya tuh, puji Tuhan kita bisa sampai disini karena dukungan Kedua untuk pelatih dan teman-teman Dukungan mereka sampai kita bisa ada disini Ketiga untuk keluarga yang selalu men-spor kita Dari rumah, selama kita TC dan sampai di titik ini Bagaimana ini adalah prestasi pertama dan medali Emas Pahun pertama bagi Papua? Pertama tuh, tidak percaya sampai disini Pokoknya kita latihan keras sekali Tapi hari ini, buktikan lewat campur tangan Tuhan Seberanya kita lawan tim-tim itu Seberanya kita anggap pertama tuh kuat Karena mereka sudah juara Pahun tahun 2016 Kami ini baru latihan satu tahun Tapi, kami punya semangat Hanya modal semangat saja sampai hari ini Dan juga dukungan dari pelatih, motivasi Sampai kami bisa, sampai saat ini Kami tidak percaya, tapi kami berjuang untuk kemajuan kriket di Tanah Papua juga Bagi Meri dan Kora, ini adalah Apakah ini medali emas pertama di PON atau bagaimana? Ya, bagi kita dua Kita udah baru mengikuti cabang kriket Dan ini medali pertama yang kita udah dapat di Di Tanah Papua PON pertama di Tanah Papua Bagi Kora, ini medali pertama juga atau bagaimana? Ini adalah medali pertama juga, medali emas buat Papua Dan ini menjadi medali pertama bagi Kora dan Meri Di prestasinya sebagai atlet juga di PON Ya, ya benar Ini sebuah cinta emas Bagaimana Meri dan Kora memandang ke depan Lewa, apakah tetap berjuang di kriket atau bagaimana? Saya dengan hasil hari ini, puji Tuhan Saya akan terus mengembangkan kriket di Tanah Papua Karena stadion ini kita punya Kita punya cuma satu di Papua Jadi kita harus terus Majukan nama kriket di Tanah Papua Apakah Meri ingin juga masuk menjadi Skuad Timnas Ataupun seleksi Skuad Timnas Kriket Indonesia nantinya? Ada impian untuk ke sana? Impian saya, puji Tuhan ada Kalau memang dipanggil, puji Tuhan Kalau tidak, puji Tuhan Bagi Kora bagaimana? Pertanyaan yang serupa Saya memang cita-cita ada mau masuk di Timnas Cita-cita saya salah satunya Dan kalau memang dipanggil, puji Tuhan Kalau tidak, berarti saya akan Mengembangkan kriket buat generasi berikutnya di Papua Oke, bagi Meri sebagai kapten Membimbing ada 5-6 atlet juga tadinya Bagaimana ini sebagai kapten? Apakah sudah cukup puas dengan Sebagai pemimpin di lapangan? Atau bagaimana? Saya sebagai kapten di Siksis ya Kapten kita ada Ini kapten Tuhan Kalau tidak, berarti saya akan Mengembangkan kriket buat generasi berikutnya di Papua Oke, bagi Meri sebagai kapten Membimbing ada 5-6 atlet juga tadinya Bagaimana ini sebagai kapten? Apakah sudah cukup puas dengan Sebagai pemimpin di lapangan? Atau bagaimana? Saya sebagai kapten di Siksis ya Kapten kita ada Ini kapten lapangan saya Saya senang dengan teman-teman Karena teman-teman juga mendukung saya Dari situ kita jadi satu Jadi kita bisa sampai di sini tuh Karena kita jadi satu Tidak memandang kapten, senioritas, junior Tidak, kita semua satu Satu hati, satu tujuan Oke, selanjutnya Apakah sudah mengabari? Apakah Apa rehan ini yang akan diomongin kepada keluarga? Bagaimana? Mama, Papa Saya dapat teman Puji Tuhan Karena Tuhan Yesus Tolong saya Terima kasih Karena Mama dan Bapak Karena Mama dan Bapak Saya ada di sini Untuk Cora bagaimana? Untuk Mama saya Yang ada di Bufindigul Mama hari ini saya dapat emas Karena Mama punya doa juga Selama satu tahun Saya ikut TC Oke, terima kasih Untuk Cora dan Meri Dan sampai berjuang Di Super H Dan Super T20 Oke Terima kasih Terima kasih Untuk dukungannya juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa